Terima kasih, berdoa dimulai. Selamat pagi semua, hari ini kita masuk ke bab yang membicarakan atau membahas jahat anji. Nah, sebelumnya masuk ke sini, anak-anak coba diperhatikan dulu. Nah, coba ini. Coba, kira-kira dari sini apa sih yang kita pelajari hari ini? Coba, kelihatan nggak dari belakang? Nah, kira-kira apa tulisan di wadah? Tulisan di wadah apa? Nih, coba dibaca. Nah, mewarna terus. Memanis terus. Tergawek terus. Terus. Iya. Di sini nanti anak-anak kita bahas satu-satu. Nah, sebelumnya anak-anak pasti tahu dong kalau di sini tujuan pelajaran itu apa sih? Nanti anak-anak harus tahu dulu. Menjelaskan jatah didik. Maksudnya pelajaran yang amat. Terus yang kedua. Menjelaskan fungsi jatah, aditik, dan contohnya yang ada di sekitar sata didik. Maksudnya atas dalam kehidupan sehari-hari boleh. Apa-apa saja yang kita bahas dalam kehidupan sehari-hari? Sebelumnya, kita harus tahu dulu. Maksudnya, kita harus tahu bahan aditik itu apa sebenarnya yang terdapat di rokok tadi. Nah, pertama, di dalam jatah didik, kerugiannya, itu dibuat tambahan ke bahan makanan. Dimasukkan. Nah, apa tujuan yang bisa memproses itu, mengolah dan mengemas atau mengumpulkan makanan. Nah, itu dimasukkan. Nah, bahan-tambahannya itu sudah, yang pada tangan itu, sudah ada pada Keraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004, sudah dibuat, ya, lah, asal-asalan, sudah ditetapkan undang-undang. Kalau sudah ditetapkan, berarti ada pemakaian jatah aditik di Indonesia yang telah diatur oleh Jatah aditik di Indonesia yang telah diatur oleh pengawasan obat dan makanan. Atau disitu dengan POM, ya. Kalau kita beri jatah aditik kan ada POM tulisannya, ya. Ada logonya itu. Di mana, jatah aditik ini tadi berfungsi pertama, bawangak. Yang kedua, boleh sebagai penyedak. Yang ketiga, aroma. Yang keenam, lima. Macam-macam, kalau yang dialami, ya. Tengembang, boleh. Terus, merasa, penyedak, 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 boleh. Itu yang alami. Selanjutnya, setelah tahu, apa sebenarnya tujuan yang kalau dibuat jatah aditik itu. Misalnya, kita cemurkan ke bahan-bahanan. Tidak-tidak apa dia laca ke bahan-bahanan itu tujuannya. Pertama, anak-anak harus tahu, Mempertahankan nilai gici makanan. Maksudnya di sini, jangan dikasih jatah orangnya, jadi gici makanan tadi berkurang. Tidak boleh. Yang kedua, membuat makanan putih menarik. Anak-anak kendaliannya, kue nona manis. Dasarnya kue nona manis ini, warna putih. Tapi, untuk mempercantik orang muda, Agar kue nona manis lebih menarik ke mata kita, Akan dibuatkan perwarna, yaitu warna apa anak-anak nabi? Dibuatlah dia pandai berada. Jatuh, latinya warnanya hijau. Yang ketiga, menjaga muncul dan kesejahteraan masyarakat. Jatuh, menjaga, boleh berkurang. Yang keempat, Dikonsumsi sebagai orang yang memampungkan jiwa itu yang berat-bukan. Membuat makanan lebih tahan lama. Kalau pak, kita lihat anak-anak bakso. Bakso itu ada bagian-bagian. Kenapa dia? Apa kemuliannya? Di sini, kalau sudah tahu masalah ini, Kita bahas dulu ke satu persatu bahan dasar yang termasuk macam-macam aditik. Pertama, kita masuk ke bawah warna. Anak-anak tahu apa ini? Bawah. Kalau di rumah ini fungsinya apa? Sayuran. Sayuran, oke. Jus. Jus, boleh. Apa lagi? Nah, ini boleh dibuat anak-anak kewarnaan. Misalnya kita mau buat makanan atau minuman, boleh. Boleh ini kewarnaan. Jadi warnanya warna orang, Mungkinnya seperti warna. Tapi sehari-hari yang banyak dikenangan hidupnya itu sebagai jus. Sayur, sop. Itu yang minuman. Kita lanjutkan. Coba perhatikan di layar anak-anak. Di sini, Gantar apa ini anak-anak? Ini. Ini, coba. Siapa yang tahu apa anak-anak? Pakcungglaannya apa? Nampak. Nampaknya siapa? Antikulik. Pelakang. Bersama ini orang-orang kumpulik thema tak jaga. Bukan kulit, karena anak-anak tidak melihat pintuan nasi untung. Dasarnya nasi untung itu warna apa? Warna putih, bukan kulit. Karena warna putih tadi dijadikan menjadi warna putih dengan menggunakan kunit. Ini nanti di blender, diperas, dibikin ke warna untuk nasi kuning. Nah, kita lanjutkan pandan. Ini anak-anak pandan seperti apa? Ini anak-anak pandan seperti ini. Nah, ini kegunaannya apa? Halo, kegunaannya apa ini? Memberi warna hijau pada makanan. Boleh juga pada minuman, boleh. Warna makanan dan minuman. Ini adalah pandan. Selain pandan itu ada juga namanya daun suci. Bisa juga dipakai. Lanjut. Pemanis. Tadi yang pertama apa? Pertama sudah kewarnaan sudah. Sekarang masuk ke? Pemanis. Tidak apa yang masuk ke dalam kelompok pemanis? Tidak. Tidak. Tidak apa lagi? Tidak. Tidak. Nah, anak-anak pandu tahu kalau gula pasir. Seperti ini. Ini anak-anak adalah gula pasir. Gula pasir ini dasarnya adalah dari tebuk. Diproses dari tebuk. Ya. Akan menghasilkan gula seperti ini yang bisa campur setiap hari. Itu adalah kemarin. Nah. Selanjutnya ada guna yang disebut dengan gula aren. Nah. Gula aren tahu tidak? Seperti apa? Seperti ini. Kira-kira seperti ini gula aren. Gula aren itu terbuat dari aren. Nah. Kenapa dikatakan gula aren? Karena terbuat dari panggung 6. Panggung 6. Nah. Buat apa sih dia kegunaannya? Di sini pembuatan jenar, pembuatan dodol. Tapi kalau ini seharian nanti bisa juga membuat sambal. Kalau kita habis bikin sambal itu. Bisa juga ditambahkan gula merah biar mantap. Manisnya ya. Atau bisa juga digantikan dengan lepung. Lepung lepung. Ya. Setelah tahu. Permanis. Ini ada pemanis yang namanya madu Kalau di supermarket atau di luar luar Ada yang dijual kasetan kecil Yang harganya 2.500 Itu namanya Pemanis madu Ini dari alami Gijinya tinggi Itu namanya menempatkan Nilai pada gijin makanan Itu pada madu Setelah kalu madu Kita masuk ke bagian penggawet Kalau itu apa-apa saja Coba diperhatikan ke dalam rumah Yang berapa dia? Apa-apa lah? Garam dapur Ya Kalau di rumah Pernah enggak anak-anak kejadian Garam dapur disini Guna disini Nah ibu nya pernah bilang Coba buatkan yang manis Pernah enggak salah Garam masuk ke kemanis Nah apa yang berjadi? Rasanya apa? Asli Berarti kan aja Bukan kemanis Bermalik ya Sama ini juga pernah kejadiannya seperti itu Ini Garam dapur ini Dikatakan sebagai penggawet Yang itu mengawet Kali pertama Saya lihat Seperti penjual kuning putih Yang di pasang itu kan Itu digiling dulu Terus dipasukkan ke Emberan itu kan Pukai plastik itu Itu dikasih baraman anak Dan awet Dua sampai tiga hari Tiga hari Dijual kembali Kita lanjutkan Bawang putih Siapa disini yang tidak kenal bawang putih? Yang tidak kenal siapa? Ini apanya? Bawang putih Ibu tanya ibu Guna aja apa para di luar? Hah? Mau masak Pernah enggak ibunya Gepet ini buat masak Sensor? Pernah Pasti pernah Nah ini adalah Salah satu Bahan pengawet Nah dimana Kalau dia gitu Diiris-iris Nah dia akan Dukarkan alisin Apa fungsi alisinnya? Diperhatikan disini Jat yang dapat Menghambat Pertumbuhan bakteri Jadi makanan itu Tidak terlalu Bawang busuk Kalau sudah dikasih ini Nah Paham mengenai Bawang putih tadi? Nah kita Masuk dulu Ke Pengawet Asal cukak Kalau ini Yang membuat Asalnya Kenal enggak Yang di itu Yang di toples itu Kalau dijual kan Banyak tuh Jual Ini karena Kalau satu Sudah banyak Dapur daripada Asalnya Nah Penyedap Penyedapnya adalah Disini Ada juga Penyedapnya ini Ada disebut dari Garam dapur Juga bisa Penyedapnya Nah Ini rasanya apa Garam dapur? Asil Benar asil Bukan manis Nah Jangan salah Jangan salah Jangan salah anak-anak Kalau dalam Pembuatan tim manis Jangan dikodkan garam Tapi Gila Jangan ketukan Nih Pembuatan aroma Pembuatan aroma Daun jeruk Seperti apa dia Daun jeruknya? Kita lihat disini Daun jeruk seperti ini Anak-anak Bungu Di depan rumah kita Pasti banyak Daun Jadi di jual ya Di warung-warung Ada daun jeruk Ini adalah Pemberi aroma Terus ada Juga Terus ada lagi Serai Serai itu Penang gak tahu Serai seperti apa? Kenapa? Anak tahu serai enggak? Penang gak? Kalau ibunya mempasar Serai itu seperti ini Kalau dijual Seperti ini Serainya ini Kebunaannya Apa itu serai? Serai itu apa? Kebunaan di anak-anak Yang gak boleh tahu Kemana? Kebunaan di anak-anak Apa kebunaan di anak-anak Buat masakan Aroma Apa penyedak Apa-apa Gitu Nih Nah ini Nih Kegunaannya ini adalah Pemberi aroma Ya Kalau dimasukkan ini Kedalam masakan Misalnya masakan Wah ini Wangi banget nih Ya anak-anak ya Nah Terus Ada juga Bawang pandang tadi Kalau banyak Wangi juga Ini Suka dicampatkan ke nasi Kalau nasi itu Nanti jadi wangi Anak-anak Wangi Kalau misalnya Ini Kalau masak Yang ketulisan Kalau ada ajakan Pasti ini dibawah Nanti Anak-anaknya wangi Enak Dimakas Ada Ada Bahan pengasam Bahan pengasam itu Seperti apa Ceruk tipis Nah Kebundannya apa Nggak anak Lagi apa Nah Ceruk tipisnya Seperti ini Nggak Terus Terus Kalau sudah tahu Bucat tipis Anak-anak harus tahu Kebundannya Buat apa Boleh juga Kalau mamanya Masak nasi Kok Nasinya Kuling Ini Terus Ini 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 Biasanya Sampai sore Nggak kuat Sampai sore Nanti kuat Itu Mengenai Rasam Terus Kira-kira Anak-anak dan si Yang kurang Kalau mamanya Kira-kira Yang namanya Yang mana Yang mana Yang mana Anak-anak Kalau memang Sudah paham Semua Dari sini Kita ulang Sedikit Kita ambil Kesimpulannya Anak-anak Kali Kalau kewarna Satu Kuartal Sama-sama Ayo Kesimpulannya Kita cari dua Kewarna Kajatan Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Kandal Yang pertama Sudah Oke Masuk ke Kuartan Pertama Anak-anak Apa ini Kula Kula apa Tebu Kula pasir Ini dari Tebu Tadi ya Bang dasarnya Ya Makanya Ini gula apa Mak Kula pasir Warna Kembali Sudah Oke Selanjut Beg Kugawet Kugawetnya apa Mak Parang Parang Terus Apa lagi Kulit Kalau penitap Apa tadi Garam dapur Kami di Kesimpulannya Nah Pemberian Pemberian Pertama Apa disini Punjeng Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang terakhir Perwasangan Apa contohnya Mak Kulit 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 Iya Anak-anak Kalau sudah Kulit Berarti Anak-anak Sudah Melahatkan Semua Yang ibu Jelaskan Kalau sudah Memeran semua Kita akan Kulitakan dulu Biar semangat Untuk kesel Oke Semoga 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 Anak-anak Jadi Belajar Dalam Baktini Memahami Semua Dalam Pelajarannya Jadi Anak-anak Senang Mengerti Lebih Menari Semoga Untuk hari Esoknya Teman-teman Yang di rumah Sekarang Dia juga Semangat Untuk materi Berikutnya Ya Anak-anak Sudah Paham semua Hari ini Sudah Kalau sudah Paham Anak-anak Sebaiknya Untuk Pertemuan Hari ini Kita Mungkin Cukupkan Sampai Disini Dulu Nanti Sampaikan Salam Ibu Kepada Orang Tuanya Nanti Sampaikan Mama Ibu Ayah Ternyata Kalau Tatak Muka Itu Enak Gitu Dikasih Tahu Semoga Anak-anak Corona Nanti Berlalu Kita bisa Tatak Muka Untuk Pertemuan Januari Alhamdulillah Kalau Memang Sudah Selesai Dan Sudah Faham Semua Tadi Tadi Kita Mengulai Pelajaran Kita Dengan Doa Begitu Selesai Terima kasih Anak-anak Selesai Selesai Selesai